Ya diketahui saat ini timnas Indonesia memang sedang di masa transisi Ini pun yang membuat sebenarnya para pemain timnas agak targeting bagaimana ke pengurusan PSSI yang selanjutnya Tentu ini menjadi hal bagus jika sebenarnya PSSI dipimpin oleh orang-orang bersih Namun kita belum mengetahui apa yang akan terjadi di tahun depan Diketahui saat ini PSSI sedang akan melakukan konferensi dan juga konferensi luar biasa Di tahun ini tepatnya di bulan jaguari nanti Namun lagi-lagi sepertinya ada hal yang memang tidak diinginkan oleh pecinta sepakula Indonesia terjadi Ya bagaimana tidak yakni bagaimana pengurusan pemain-pemain naturalisasi sepertinya akan tidak ditindaklanjuti Ini pun yang diungkapkan oleh beberapa ex-co seperti Ahmad Riyad dan juga Haruna Sumitro yang mengatakan bahwa sebenarnya Pemain-pemain keturunan ini bukanlah hal yang harus diistimewakan Ya kita tahu Sandiwal dia bermain di liga antah-berantah Kita tidak tahu bagaimana kualitasnya Mengapa kita tidak bisa memperkembangkan pemain-pemain lokal Ucap Haruna Sumitro Ditambah lagi dengan sosok Ahmad Riyad yang mengatakan bahwa sebenarnya Pemain-pemain Indonesia juga harus bisa memiliki prestasi kuat Tidak perlu proses namun harus bisa menunjukkan skill Ini menjadi betolak belakang bagi semua pecinta sepak bola yang percaya akan proses Mendengar hal itu membuat Eric Thohir sepertinya akan langsung melibas orang-orang yang memang tidak bisa berpikir jangka panjang demi prestasi Indonesia Bahkan baru-baru ini Eric Thohir juga mendukung Kinerja Sintayong untuk bisa mempertahankan perkembangan permainan sepak bola Indonesia Bahkan Eric Thohir juga akan membangun dua training ground jika dirinya berhasil menjadi petua PSSI Tentu Sintayong adalah pelatih yang memiliki kualitas Harus didukung dengan beberapa aspek bukan hanya permainan serta pemain saja Fasilitas juga harus mendukung Ucap Eric Thohir Tentu ini menjadi hal bagus jika memang seperti itu Namun kembali lagi apakah orang-orang lama ini bisa dilibas habis oleh Eric Thohir Karena sedikit tidak mengenakan jika dilihat dari beberapa statementnya Ya kita harus bisa waspada dan mengawal terus bagaimana kebijakan-kebijakan Eric Thohir jika menjadi ketua PSSI Lantus bagaimana menurut kalian tentang Eric Thohir ini Apakah Eric Thohir sangat cocok untuk menjadi ketua PSSI dan bisa menyinggarkan orang-orang lama Silahkan kalian tulis di kolom komentar